Pengantar Kitab Titus Surat Paulus kepada Titus Titus adalah seorang bukan Yahudi yang sudah masuk agama Kristen lalu menjadi teman sekerja dan pembantu Paulus dalam pekerjaannya. Surat ini ditujukan kepada Titus yang pada waktu itu berada di kereta karena telah ditinggalkan di sana oleh Paulus untuk mengurus jemaat di sana. Ada tiga hal yang dikemukakan di dalam surat ini. Pertama, Titus diingatkan mengenai sifat-sifat orang yang boleh menjadi pemimpin jemaat. Hal itu dikemukakan terutama karena kelakuan orang-orang di kereta banyak yang jahat. Kedua, Titus dinasihati mengenai bagaimana seharusnya ia mengajar setiap golongan orang yang menjadi anggota jemaat itu. Yaitu golongan laki-laki dan wanita yang sudah tua yang seharusnya mengajar pula orang-orang yang lebih muda dari mereka. Golongan-golongan orang muda dan golongan hamba-hamba. Akhirnya, Titus diajar mengenai bagaimana seharusnya kelakuan orang Kristen. Yang paling penting ialah bahwa orang Kristen harus beramah dan suka damai. Jangan membenci orang. Jangan suka bertengkar atau menimbulkan perpecahan. Jangan suka bertengkar atau menimbulkan perpecahan atau menimbulkan perpecahan.